Pasukan Rusia yang gagal merebut kembali sebuah kota di Ukraina pekan lalu. Rupanya mereka dikirim ke medan perang menggunakan kendaraan lapis baja era Soviet yang sudah berhenti produksi pada tahun 1970. Hal itu dilaporkan oleh analis sumber terbuka independen Ukraina. Foto itu menunjukkan setidaknya sebuah BTR-50 hancur di Afdiivka, sebuah kota yang terletak di Oblast Donetsk, Ukraina Timur. Foto tersebut juga tampak memperlihatkan tubuh buram di Blur, tentara Rusia yang berserakan di sekitar kendaraan tempur tersebut. BTR-50 adalah pengangkut personel lapis baja, APC, era Soviet yang dikembangkan pada tahun 1952 dan digunakan oleh tentara selama 12 tahun, Forbes melaporkan. Produksi kendaraan yang bersenjata ringan dan lapis baja tipis dihentikan pada tahun 1970. Pekan lalu, Rusia mencoba melakukan upaya terlambat untuk merebut kembali Afdiivka dengan mencoba mengapitnya dari selatan dan utara. Namun ranjau, artileri, dan drone Ukraina menyebabkan Rusia menderita kerugian serius. Setidaknya 36 tank dan kendaraan lapis baja Rusia hancur dalam 24 jam pertama serangan, menurut Kyiv Post. Rusia pertama kali mulai mengerahkan pengangkut personel lapis baja BTR-50 di Ukraina pada bulan Maret tahun ini, menurut Intelijen Inggris. Rusia telah kehilangan banyak peralatan dan senjata militer sejak melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022, sehingga memaksa Rusia untuk mengerahkan peralatan kuno, termasuk tank tempur utama T-62 yang berusia 60 tahun. Namun, peralatan yang sudah ketinggalan zaman menghadirkan banyak kerentanan di medan perang modern dan memiliki peluang kecil melawan banyak senjata kiriman barat yang telah digunakan Ukraina. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!